Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Allah yang dikasih oleh Tuhan Salam Sukacita bagi kita semua pada Renungan Harian Hari Rabu Minggu Biasa yang ke-18 Saudara Saudari Umat Allah yang dikasih oleh Tuhan Bacaan pertama yang kita dengarkan dan kita baca pada hari ini Yeremia terus menembuatkan kehancuran Israel karena ketidaksetiaan bangsa ini Resiko dari pewartan kenabian ini Yeremia pada akhirnya dipenjara Namun Saudara Saudari yang terkasih pada saat yang sama Yeremia juga harus meyankinkan bangsa Israel bahwa meskipun kehancuran itu hebat dan menyeluruh namun bukan kehancuran yang menghabiskan mereka selama-lamanya Yeremia memberikan kepastian kepada mereka bahwa pada akhirnya keturunan mereka akan kembali memiliki keturunan yang hidup dengan damai Saudara Saudari yang terkasih hal ini menunjukkan bahwa Allah setia dan berbelas kasih kepada bangsa pilihannya ini Dalam Injil dikisahkan tentang kisah yang terkenal mengenai Yesus Kristus yang mengusir setan dari anak perempuan wanita kanaan Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Di dalamnya orang-orang yang bukan Yahudi mendapatkan perhatian dan belas kasih dari Kristus Inilah secercah terang yang akan menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Dari bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini kita diajak merenungkan dua hal Pertama, marilah kita mengimani Allah yang setia dan berbelas kasih kepada kita dalam setiap kesulitan dan kesusahan hidup kita Dan yang kedua, marilah menjadi terang bagi siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Amin